Penyakit ini umumnya menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi serta sering terjadi di daerah dengan sanitasi yang buruk. Halo semuanya, selamat datang kembali di Dr. Ferry TV, channel kesehatan yang penuh dengan fakta-fakta menarik. Demam typhoid atau typhoid fever adalah penyakit infeksi sistemik yang disebabkan oleh bakteri salmonella tipi. Penyakit ini umumnya menyebar melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi serta sering terjadi di daerah dengan sanitasi yang buruk. Selain pengobatan konvensional dengan antibiotik, beberapa herbal telah diteliti memiliki efek antibakteri dan imunomodulator yang dapat membantu proses pemulihan. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai definisi, penyebab, serta penata laksanaan demam typhoid menggunakan herbal beserta cara pengolahannya. Demam typhoid adalah infeksi akut yang menyerang saluran pencernaan dengan gejala utama demam tinggi, sakit kepala, lemas, nyeri perut, dan gangguan pencernaan seperti diare atau konstipasi. Jika tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi serius seperti perforasi khusus. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Salmonella tipi yang masuk ke tubuh melalui konsumsi makanan atau minuman yang terkontaminasi, kontak dengan penderita atau karier pembawa bakteri, Sanitasi lingkungan yang buruk. Beberapa tanaman herbal memiliki sifat antimikroba dan imunostimulan yang dapat membantu mengatasi infeksi Salmonella tipi. Berikut beberapa herbal yang telah terbukti efektif beserta cara pengolahannya. Daun siri atau paper badly mengandung flavonoid, tanin dan minyak atsiri atau eugenol yang bersifat antibakteri. Cara pengolahannya, rebus 5-7 lembar daun siri dalam 2 gelas air hingga mendidih, saring dan minum air rebusan 2 kali sehari. Sebuah studi yang terdapat dalam Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine tahun 2012 menyatakan bahwa ekstrak daun siri efektif menghambat pertumbuhan Salmonella tipi karena kandungan eugenolnya. Kunyit atau kurkuma longa. Kurkumin dalam kunyit bersifat anti-inflammasi dan anti-bakteri. Cara pengolahannya, parut satu ruas kunyit, campur dengan madu dan air hangat. Minum 2 kali sehari. Sebuah studi yang terdapat dalam Journal of Advanced Pharmaceutical Technology and Research tahun 2010 menunjukkan bahwa kurkumin menghambat pertumbuhan bakteri gram negatif termasuk Salmonella tipi. Bawang putih atau Allium Satifum. Alisin dalam bawang putih bersifat anti-mikroba. Cara pengolahannya, punya 1-2 siung bawang putih mentah atau campurkan dalam makanan. Atau cara-cara yang lain, rebus bawang putih dengan air, lalu disaring dan minum. Sebuah studi yang terdapat dalam Journal of Antimikrobial Chemotherapy tahun 2011 melaporkan bahwa ekstrak bawang putih efektif melawan bakteri typhoid. Temulawak atau kurkuma santoriza meningkatkan daya tahan tubuh dan memiliki efek anti-bakteri. Cara pengolahannya, rebus 10 gram temulawak dengan 400 ml air hingga tersisa setengahnya. Lalu minum 2 kali sehari. Sebuah studi yang terdapat dalam International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Science tahun 2014 menemukan bahwa ekstrak temulawak dapat menghambat pertubuhan Salmonella tipi. Demam typhoid dapat dikelola dengan kombinasi pengobatan medis dan herbal. Beberapa tanaman seperti daun sirih, kunyit, bawang putih, dan temulawak telah terbukti memiliki efek anti-mikroba terhadap Salmonella tipi. Namun, penggunaan herbal harus dilakukan dengan bijak dan tetap mempertimbangkan pengobatan utama dari tenaga medis. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap informasi ini dapat memberikan manfaat yang baik buat teman-teman semua. Dukung terus channel ini, Dr. Ferry TV agar channel ini bisa cepat berkembang. Channel ini bisa tetap terus eksis memberikan informasi yang baik, edukasi yang baik, terutama dalam bidang kesehatan dan kedokteran. Jangan lupa juga teman-teman setelah menonton video ini berikan tanda like, subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya, dan share sebanyak-banyaknya. Jumpa lagi di video-video berikutnya bersama saya, Dr. Ferry Juliawan. Tetap semangat, salam sehat. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.